Beliau itu ahli hidrogeologi. Dan ini yang menarik, kita topiknya ikan tapi yang bicara pelang-pelang geo semua. Tapi beliau topiknya menarik, sains terbuka. Jadi tinginnya itu semua serba dibuka, ilmu itu dibuka seluas-luasnya. Sebenarnya kalau mau presentasi semalam ini, ke teman-temannya itu cerita, saya mau presentasi UGM, ada yang mau share topik, jadi topiknya langsung di-share dibuka ke teman-teman yang lain. Podcastnya juga cukup aktif. Ada kesamaan yang lain dengan Mas Andi, istrinya juga dokter. Jadi saya nggak tahu kenapa orang-orang aset itu juga artinya istrinya juga orang-orang kedokteran juga. Jadi mungkin ini sebagai contoh komunikasi sains itu melepati batas-batas fakultas. Jadi ujiannya kalau biar bisa ke policymaker ya lewat fakultas itu lewat, berarti bisa untuk yang lain. Mungkin saya kira Mas Temi silahkan, kalau mau cerita-cerita lain silahkan. Fakultas kita masih padat. Moga dan ya nanti yang boleh semoga, silahkan. Baik, ini bunda dan Bapak. Hati-hati. Saya sekarang sudah bisa bilang Hati-hati. Karena saya kelahiran 076. Waktu salobisi masih sabuk. Nah ini saya, saya mulai dari sini dulu. Jadi ini adalah blog saya. yang ada. Jadi saya namai akademia terbalik begitu ya. Akademia itu ya orang yang berkesimpul pendidikan akademik, tapi pikirnya terbalik-balik begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah materi saya itu sudah online sejak 1,5 jam yang lalu. Nah ini. Nah ini. Jadi ini. Kemudian dari Pak Mugasir, kemudian dari Pak Andi tadi saya kembali. Jadi, perhenti pesengnya. Awalnya sebenarnya saya begini ini tidak jadi lahir. Saya gambar-gambar begini itu mungkin sejak 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Ketika saya menemukan diri saya semakin tidak ngerti pada saat ikut rapat. Semakin lama saya ikut rapat itu semakin tidak ngerti. Jadi akhirnya saya paksa badan saya, kepala saya, mata saya untuk bisa mencari, begitu ya. Mengekstraksi pesan dari rapat itu apa. Kurang lebih seperti ini. Jadi mohon maaf kalau tidak mirip, begitu ya. Karena memang saya agak sulit gambar orang, Pak. Itu gambar orang belajar ternyata perlu sekolah. Dan saya menyesal masuk geologi. Kemudian, mungkin ini beda dengan Pak Andi. Saya sudah bulan ke-8 ini lari. Dari pagi saya lari 10 kilo. Motor-motor Jogja. Jadi ini juga upaya saya. Seperti upaya saya mengambar. Dari saya yang tidak bisa. Sampai akhirnya membuat orang menjadi tidak ngerti. Gitu ya. Kemudian orang akhirnya jadi ngerti. Jadi ini upaya saya tidak pernah olahraga. Sampai akhirnya saya sehari rata-rata 3-5 kilo. Tiap hari saya lari. Dalam satu minggu harus ada sekali 10 kilo. Dalam satu bulan harus ada sekali 21 kilo. Dan yang 21 kilo sudah terjadi untuk bulan Maret, hari Senin kemarin. Jadi setiap bulan. Dan ini upaya saya melakukan dari sesuatu yang tidak pernah menjadi terbiasa. Dan saya yakin itu ternyata bisa. Kecuali untuk satu hal berenang. Tidak pernah bisa saya. Jadi, nah ada teman sendiri saya pernah tidak bisa. Jadi kalau saya itu rasanya tidak akan pernah ikut triathlon. Kan tidak bisa pernah. Jadi, sekarang nanti itu. Sekarang saya jalankan slide-nya dari sini. Slide-nya dari sini saya juga. Nah, jadi ini saya klik. Nah, ini kan. Pointer tadi. Ini slide saya. Jadi pesan saya sebenarnya tidak jauh beda dengan Pak Andi. Cuman bedanya saya tidak lucu. Begitu ya. Saya tidak lucu. Jadi, mungkin agak serius lah ya. Jadi, bagaimana kita mengkomunikasikan sains ya. Mengkomunikasikan riset dengan masyarakat. Salah. Jadi, itu kemudian subtitlenya Breeding the gap between research with real people. Jadi, karena tadi kita disinggung juga oleh Pak Andi. Tidak ada orang normal baca jurnal. Jadi, kalau ada orang baca jurnal. Itu artinya orang tidak normal. Temennya orang tidak normal lain yang nulis. Gak ada. Orang normal baca jurnal gak ada. Dikasih pilihan pasti baca gamina. Masih tahu gamina? Dari pada baca jurnal. Jadi, itu kenapa saya sejak 2013 mungkin saya memulai aktivitas saya yang agak berbeda dengan orang lain, dengan dosen lain. Dan itu menariknya adalah terjadi ketika saya tidak punya kerjaan. Jadi, tahun 2013 ini saya postdoc untuk menampingi istri saya yang sedang istrika di Australia. Saya tinggalin. Jadi, saya tinggalin semua. Menampingi dia. Saya postdoc. Artinya, tidak ada kerjaan, kan? Nah, di saat saya tidak punya kerjaan itu, saya mengenal beberapa orang, dosen juga di luar negeri, profesor yang agak aneh orang ini, agak beda kegiatannya. Lewat Twitter. Jadi, kalau adik-adik ini mau tugas akhir, penelitian oleh pemimpinnya dilarang pakai medsos, saya justru menghancurkan kepada medsos. Karena sekarang biasiswa itu bukan dari email, bukan dari papan pengumuman, tapi dari Twitter. Banyak orang menggunakan Twitter akademik, ya. Jadi, ada penelitian, kita di Google, pilihan medsos buat orang akademik. Ternyata, Twitter masih seperti ini. Jadi, Twitter. Dan ini profil saya. Jadi, ini bisa dibuka di blog saya, dasaltairwin.net. Nah, ini juga sudah. Jadi, saya sebenarnya menceritakan soal saya memang tidak terlalu tinggi. Dan saya tidak lucu, jadi saya harus tinggi. Harus lebih tinggi levelnya dari bapak itu. Nah, gambar ini juga sudah disampaikan. Ini khusus untuk para ibu bapak yang berstatus dosen. Mungkin anda ada di sini suatu saat, mungkin tertentu juga. Jadi, waktu di sini, terbonong-bonongnya, antrian di PNS. Tadi pagi juga, saya rasanya lewat antrian itu. Di faktor apa ya? Lupa saya. Pas lari. Nah, mantri, kemudian memasukkan lamaran. Kemudian tes, gitu ya. Psikotest juga, gitu. Kemudian lulus, ya. Masuk kelas perajar. Nah, waktu perajar itu pasti ini yang dipelanggung. Memabih kepada masyarakat. Nah, untuk dicululus, jadi dosen. Ternyata belok ke sana, Pak. Bukan ke sini. Anda harus yakin. Ini sudah terbukti. Saya itu sejak tahun 1994 masuk ke ITB. Dan tidak pernah keluar setelah itu. Di situ terus. Bedanya dengan Pak Andi yang berikutnya. Saya S1, S2, S3 di dalam negeri di ITB. Memang lulus 4 waktu. Jadi, mitos kalau kuliah di dalam negeri, kemudian menjadi molot. Kalau molot itu biasanya salah pemimpin. Yang tidak bisa memotivasi mahasiswanya, begitu. Karena saya teman-teman saya juga begitu. S1, 4 tahun. S2, 2 tahun. S3, 3,5 tahun. Itu pun karena saya kecewa. Kebayang kalau saya tidak kecewa. Jadi, ini. Tapi yang aneh adalah secara tidak sengaja, kita itu belok ke sana itu bukan karena keinginan pribadi awalnya. Tapi justru regulasi yang nyuguh. Bisa dari atau tidak, di aku yang itu tidak regulasi yang nyuguh. Dengan apa? Dengan memasang skor tinggi untuk output-output tertentu. Yang segmennya sempit. Orang tidak normal tadi. Segmennya kan sempit. Orang normal yang kerja di pinggir jalan, di sawah. Tidak baca itu. Jadi, ke arah sana. Kemudian muncul peringkat. Dari sejak peringkat individu, dari jumlah publikasi. Kemudian masuk ke lab, lab favorit. Masuk ke universitas, universitas favorit. Sampai ke negara. Jadi publikasi kita itu branding terus dihitung. Sampai akumulasinya negara. Kemudian dikasih label. Ini negara publikasinya paling banyak. Jadi kesana. Yang ini lupa. Ini jadi lupa. Selain karena memang kurang menarik materinya. Jadi ini saya gambar begini. Dan pada saat saya gambar ini. Kayaknya rumit. Padahal model saya itu cuma bikin lingkaran. Bulat, kotak, sama panah. Bulkonah. Ini. Ya, cuma itu saja. Jadi sebenarnya konteks itu penting. Menggambar itu. Bukan masalah bagus atau jelek. Ini. Kemudian saya selalu kasih ini nama saya. Ini akun Twitter saya. Ini tanggal saya. Kemudian ini. Ini lisensi. Bagi yang tahu ini lisensi. Lisensi itu adalah hak yang saya berikan kepada user. Boleh apa saja. Nah, disini saya creative commons. Ini CC itu creative commons. Namanya. Lisensi. Jadi saya bahkan sudah tidak memiliki lagi gambar ini. Karena saya tambahin ini. Creative commons zero. Artinya ini public domain. Jadi ibu dan bapak bisa ambil ini. Taruh di gambar masing-masing. Bahkan tanpa taruh nama saya di situ. Saya tidak akan marah. Dan tidak akan melanggar. Nah, seringkali yang begini ini tidak. Kita tidak tahu. Kita dapat gambar. Dari mana ini gambar. Kadang yang nulis nama tidak ditulis di situ. Kemudian kita boleh apa juga tidak. Jadi hati-hati itu. Kalau ngambil gambar di Google. Gambar memang gampang. Tapi Anda harus style filternya menjadi tools. Terus reduce. Ada bisa di style. Jadi setelah itu gambar akan berkurang drastis. Hanya kepada gambar-gambar yang boleh dipakai. Jadi hati-hati. Bahkan dengan menayangkan nama pun. Itu tidak berarti Anda lolos dari bentuk-bentuk. Jadi hati-hati juga pakai tulisan all rights reserved. Itu mematikan. Orang mau pakai harus pakai izin. Ya kalau umur kita panjang. Itu aja kalau saya. Jadi prinsip saya desain terbuka itu. Open science itu. Ini sangat manusia nih. Kita tidak pernah tahu mengingat apa. Jadi jangan pakai di kunci-kunci all rights reserved. Orang harus izin. Jangan tidak usah. Buat apa. Yang perlu kita lakukan adalah. Memastikan orang tahu. Bahwa kita-kita yang tulis itu. Gimana caranya. Zaman sekarang dengan cara dimanelahkan. Supaya kalau di Google ketemu. Gitu kurang lebih kuncinya. Dan itu berlaku juga untuk mandari ilmiah. Justru mandari ilmiah yang harus dibintukan. Jadi. Kalau ini kanuman saya orisinal ya. Jadi kita itu tidak memiliki sayang. Kita itu hanya belajar. Dan menggunakannya sedikit. Boleh. Oke. Misalnya kalau yang dosen. Nah. Tadi ya. Dapat uang dari negara. Pajak masyarakat. Dari masyarakat yang bayar. Kita nulis proposal. Proposal lolos. Terus kita bikin riset. Kemudian ilmiah apa. Bikin publikasi. Nah publikasi nanti. Jadi. Angkat kan. Nah. Boleh itu sedikit kita ambil. Tapi. Mempopulerkan hasil riset ke masyarakat. Dengan dinolkan. Saya mengulang lagi. Pak Andi. Jadi. Sebenarnya saya tidak perlu kita jadi masyarakat. Nah. Kemudian ini. Kalau ini bukan gambar saya. Jadi saya kasih. Kaya di komunikasi itu penting. Karena. Jangan-jangan kita mikirnya apel. Masyarakat itu kiranya jeruk. Ya. Jadi. Kita harus memastikan apel gitu. Sampai pemancarakan juga apel. Mana caranya. Banyak sekarang caranya. Kita sekarang tidak. Hidup di zaman. Jurnal. Hanya lima biji. Enggak. Jurnal sudah banyak. Materi digital. Tidak bisa disebarkan dengan cepat. Begitu ya. Nah. Ini gambar saya juga. Kalau disini. Itu adalah. Ini. This is where the actual problem in society. Tidak. Ya. Tidak bisa inggris. Nah. Disini. Masalah. Kemudian. Ada garis orbit. Begitu ya. Nah. Kemudian. Disini jelas. Kita tidak tahu jaraknya. Bisa. Bisa panjang. Bisa pendek. Bisa jauh. Oke. Nah. Terus. Disini ada orbit. Ini. Ini orbit. Metric. Metric. Metric itu. Yang tadi. Misalnya gengsi tadi. Dari h-index. Kemudian. Ini ada shimaku. Indexing focus. Dan lain-lain. Begitu ya. Kemudian. Disini ada. Citation count. Begitu ya. Tidak citasi. Coba download. Disini. Disini. This is where the writing happened. Research. Case. Arita. Electric. Jadi. Disini adalah tempat kita. Nulis. Ya. Disitu masalahnya. Disini. Adalah posisi kita nulis. Dan dari sini kesana. Itu. Banyak sekali orbit. Dan kita bisa. Ikut orbit ini. Lagi. Terus. Oke. Ingat lagi. Sama hasil perajak. Ke arah sana. Terus. Kena orbit yang ini lagi. Menjauh lagi. Terus. Kesana lagi. Menjauh lagi. Akibatnya tidak sampai. Padahal masalahnya ada disini. Ya. Jadi. Itu yang. Yang penting. Ini jika tidak usah diajari. Anda semua sudah tahu. Bahwa. Ini adalah. Publication. Apa namanya. Cycle. Nah yang jadi masalah itu ini. Ini. Dan ini. Whatsapp. Handphone saya ini. Itu. Anggota Whatsapp itu saya mungkin belum. Sebelas ada. Dan. Mayoritas. Dosen. Isinya. Dan setiap hari. Selalu ada pertanyaan. Selalu ada orang. Menayangkan. Oke. Ini makalah saya. Sudah terbit. Kemudian. Respon pertama pasti Pak. Bayar atau tidak. Selalu. 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 Padahal. Anda. Eh. Percaya tidak. Bahwa. Anda tetap bisa membuat makalah. Yang non open access. Menjadi open access. Bisa. Kan di UGM ada repository. Ya kan. Tinggal versi makalah yang masih mentah. Sudah final. Tapi masih mentah. Taruh ke sana. Nah. Jadi. Anda. Kalaupun tidak punya uang. Untuk bayar jurnal. Ke. Yang open access. Kirip saja. Ke yang open access. Tidak akan ditarik. Biaya sama sekali. Dan. Jangan dihubung-hubungkan. Susah sama enggak. Itu mitos yang berikutnya. Ini kita bicara. Masalah administrasi. Jurnal. Ya. Tidak. Tidak begitu. Pikirnya. Jadi. Anda. Bisa. Kirim ke sana. Dengan biaya nol. Yang versi. Open accessnya. Tidak posisi. Jadi. Pembaca punya opsi. Tidak juga. Anda akan ditutup oleh jurnal. Tidak. Kalau Anda upload ke tempat-tempat yang non profit. Kalau Anda upload ke research gate. Baru itu masalah. Justru. Kenapa? Karena research gate itu. Perusahaan. Kalau GEM. Itu perusahaan. Kalau sesama perusahaan. Anda ambil materi dari perusahaan itu. Anda taruh di perusahaan yang lain. Ya jelas. Yang itu marah. Jadi research gate itu. Tidak saya rekomendasikan. Saya merekomendasikan apa? Repository UGM. Nah. Masalahnya adalah. Apakah UGM punya repository. Yang Anda semua pada kampus. Bisa upload langsung. Punya enggak? Sebagian besar tidak. Dikendalikan oleh digital library. ITB pun begitu. Yang di upload. Tesis, skripsi, disertasi. Ya kan? Hanya abstraknya. Buat apa? Pernah enggak usah. Kuahnya dipakai. Kuahnya dipakai. Kuah terakhir ini. Dimakan, minum. Setiap ada acara begini itu. Rupanya steak. Buat apa bikin repository. Yang di upload. Hanya abstrak. Yang enggak ada gunanya. Tapi enggak usah. Nah. Di ITB. Saya membuat. Yang lain. Yang kedua. Atas inisiatif sendiri. Jadi warga ITB bisa mengupload. Ya kan? Memang sekarang itu perlu inisiatif pribadi. Kita bisa. Kita semua ke institusi. Institusi bisa meng-conserve. Tapi inisiatif perlu dari pribadi. Dari Anda semua di sini. Begitu terutama yang belum punya status dosen. Kenapa? Anda masih merdeka. Tidak punya master. Begitu. Ya tadi ada pertanyaan. Katanya enggak boleh untuk yang non-ilminya. Pertanyaan saya. Mas ya. Pertanyaan saya. Yang melarang-larang itu masih duit. Gampang. Kalau itu dia lakukan. Oke. Anda harus menurut. Ya kan? Atau riset Anda dibiayai oleh pabrik obat. Masuk akal. Ya kan? Tapi kalau Anda itu. Pusingnya sendiri. Kelapangan naik motor sendiri. Bensin uang sendiri. Ya kok Anda ngomong. Tidak ngerti saya. Kebayang ya kalau pikirnya ya. Anda itu kadang lurut ke sesuatu yang. Yang apa ya. Yang menginginkan diri sendiri gitu. Dan kelakuan Anda itu sudah seperti kelakuan dosen. Dosen itu. Jangan dibayarkan punya pemikiran luas. Betul pemikiran luas. Tapi dosen itu dikondisikan agar membangun bimbing itu di sekitarnya. Seperti tadi. Ada benteng antara ilmiah dan ilmiah. Itu kalau bukan dosen. Anda tidak akan mikir gitu. Saya sama saya. Tidak akan. Jadi itu yang harus kita lebas gitu loh. Gimana caranya. Ya. Jadi yang Anda pikirkan sekarang ini. Masih mahasiswa. Itu hanya administrasi. Untuk bisa lulus. Harus terbit disini disini disini. Itu administrasi. Anda harus tahu. Yang substansi. Silahkan bebas-bebas saja. Begitu tadi. Sudah dijelaskan caranya. Oke Pak. Andri. Ya kan. Supaya yang Anda teliti itu. Nyampe. Jadi pisahin dua dunia ini. Menurut saya begitu. Jadi saya tidak mau terlalu ekstrim. Ada zaman ini. Zaman itu. Enggak. Masih diperlukan Anda lulus. Buat ibu dan bapak yang dosen. Masih perlu untuk emangkan. Enggak ada masalah. Tapi yang masalah. Substansial ini. Justru dengan dilupakan gitu. Gimana caranya. Ya. Tanpa harus membebani. Kenapa saya pegang alat ini. Alat ini perekam. Digital Voice Recorder. Harganya tidak sampai satu juta. Setelah acara ini. Maka. Akan saya. Upload. Ke podcast saya. Gitu. Judulnya sama. Podcast Akademia Terbalik Anda. Sudah tiga puluhan episode. Jadi. Jangan dianggap saya itu. Duduk rapi. Di studio. Ada main. Meraknya Roots. Yang mahal. Terus bicara. Enggak. Enggak. Ini yang saya lakukan. Bahkan. Kalau saya mewawancara seseorang. Ini saya tempel di handphone saya. Enggak. 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 Taman sekol. Pake speakerphone. Sama hasilnya. Masuk juga. Jadi. Yang penting untuk Anda lakukan adalah. Bagaimana Anda bisa. Sambil ini. Melakukan itu. Itu. Gimana caranya. Jadi. Bukan Anda kesana. Terus gitu. Jadi. Tidak tertangani. Dan. Ini cara yang paling. Beli ini. Atau. Handphone sekalian. Semuanya ada. Jadi. Tinggal. Apa. Dipindah modusnya. Apply mode. Supaya gak bisa menerima telepon. Pada saat tindak. Mereka. Sudah selesai. Setelah ini. Tengah-tengah upload. upload. Ya. Jadi. Masalah ini. Yang penting. Kita itu. Tidak pandai. Ya. Jadi. Deskripsi. Desis. Dissertasi. Itu. Kalau hanya tanya. Online abstractnya. Buat apa. Ini. Preservation. Jadi. Bagaimana Allah. Karena itu. Saya nge-blog. Sejak 2007. Tadi Pak Andi. 2004. Ya. Tiga tahun. Jadi. Bisa sejak 2007. Dari satu. Blok saya. Beranak. Jadi lima. Masing-masing. Punya. Nah. Ini. Preservation. Jadi. Saya itu. Saya melakukan apa. Tahun kemarin. Ada di blog saya. Gimana caranya. Nah. Itu prinsip. Open Science. Yang kedua. Bahwa manusia itu. Lupa. Yang pertama. Tadi Pak. Kita tidak pernah tahu. Meninggalnya. Kapan. Yang kedua. Manusia itu. Lupa. Bagaimana. Kita bisa menggoogle diri sendiri. Untuk ingat. Gambar-gambar saya. Yang ini semua. Itu. Saya sendiri. Sudah tidak ingat. Tapi. Saya ingat. Ada tema. Ada judul. Saya cari. Ketemu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian. Ini. Masalah. Disimination. Tadi. Saya jelaskan. Jadi. Penyebarannya. Tidak ada masalah. Yang ini. Anda semua. Sudah pintar. Tidak. Sudah biasa. Melakukan ini. Tapi. Dua. Ini. Tidak. Kita tidak. Bidik untuk itu. Turun. Temurun. Jadi. Saya tidak bisa berharap. Orang yang sebaya saya. Atau lebih tua dari saya. Punya kelakuan seperti saya. Gitu. Tidak boleh. Saya berharap begitu. Gitu. Nah. Masalahnya adalah. Yang lebih muda dari saya pun. Kelakuan sama dengan yang tua dari saya. Jadi. Sekarang itu. Dosen peneliti yang. Pergerakan usia konvensionalitas secara berpikir itu semakin mudah. Itu bahayanya. Itu yang bahaya. Walaupun dia punya Instagram. Punya ini. Yang dipostil itu selfie. Apa makanya. Gak penting gitu. Padahal dia bisa pakai. Itu hal yang penting. Sambil mengerjakan yang tidak penting. Gitu loh. Gak pasti saya. Dosen itu semua punya Instagram itu. Gak ada itu yang. Misalnya lagi ke lapangan. Misalnya saya orang biologi ya. Sambil sampel air. Foto selfie. Sambil mengganggu foto air. Jelasin sedikit bagi yang lain. Gak ada. Padahal kan sederhana. Ya kan. Saya tuh ingin seperti dokter. Bukan karena istri saya dokter. Dan saya bicara disini. Gini. Kira-kira. Dua puluh tahun lalu. Tiga puluh tahun lalu. Tiga puluh tahun lalu. Kalau di suatu desa. Ada yang meninggal. Mendadak. Kira-kira apa. Kesimpulan orang. Santai. Ya kan. Sekarang. Orang desa pun sudah bisa bilang. Stroke. Dalam desa. Sudah untuk dokter. Itu sukses. Saya tuh ingin begitu. Di semua bidang ilmu. Walaupun itu ilmu astronomi. Itu loh. Gimana caranya. Nah. Jadi. Kurang lebih seperti itu. Dan di dalam slide saya. Mayoritas. Saya membahas tentang science blog. Kenapa? karena ya gak biasa orang disini tidak biasa bicara, tidak biasa melihat mukanya sendiri di youtube jadi mending nulis silahkan nulis, jadi ibu dan bapak disini, adik-adik disini setelah menerbitkan makalah di jurnal jangan cuman pamer status jurnalnya saya sempat bikin coba googling template memanjang makalah di medsos pasti keluar posting saya, saya bikinkan template, itu saking kurang kerjaannya saya saya itu yang ajar yang peneliti, kebetulan sekarang ada di depan, masih bikin begitu makanya saya gak benguk-benguk saya bikinin template-nya jadi jangan cuman alhamdulillah terbit makalah kami di dunia satu titik, buat apa ini gak usah bayang ya kontennya itu gak diceritakan dan itu anehnya bergerak dari yang belum punya jabatan dosen itu sampe ke guru besar kelakuannya sama jadi saya di kampus itu juga berupaya menyatakan hal seperti ini buat apa ibu dan bapak itu cuman pamer jurnal isinya ceritain even pada saat kita apa ya pada saat kita itu punya apa punya target citasi meningkat tapi kelakuannya sebenarnya tidak mendukung bayangnya kalau kelakuannya seperti tadi bagaimana orang tahu sementara citasi itu kan sebenarnya sangat subjektif dan sangat contoh aja saya gak pernah tahu Pak Andi sebelum hari ini gak tahu Anda semua sudah tahu Pak Andi saya gak tahu kenapa bidang saya biologi gitu saya gak pernah menggoogle selain bidang biologi akibatnya saya gak kenal Pak Andi baik jadi bagaimana saya bisa baca karya Pak Andi kebayangnya jadi untuk bisa naik citasi pun Anda harus promosi pastikan orang tahu bahwa saya nulis tentang itu gimana saya ya tahu ya dimana-mana Pak di Youtube itu nyukur alis saja yang nonton ya tahu kanal Youtube saya baru 600an follower tapi memang bukan untuk itu saya untuk dokumentasi pribadi gimana caranya itu aja yang dibuangkan nah kebelakangan saya sudah bosan lihat saya sendiri yang saya rekam jadi gak pakai gambar jadi kurang lebih seperti itu sekarang use human language video podcast banyak sekarang caranya TikTok barangkali bisa saya gak punya TikTok dan saya gak punya Instagram bisa lagi bikin kreatif bikin bikin memang lebih repot makanya saya punya hashtag baru saya senang repot jadi kurang lebih seperti itu nah ini mitos-mitos ini mitos-mitos yang harus dilawan pada saat kita memblok sesuatu yang bahkan belum terbit ilmu Anda tetap akan milik Anda jangan khawatir ya jadi prior publication jadi ini tuduhan jurnal biasanya kalau ada jurnal mikir begitu tarik saja yang mau makanan bukan kita mereka mereka itu nyari makanan kalau jurnal sudah tidak nyari makanan maka di bansap itu sudah gak ada lagi call for paper gak ada kalau masih ada call for paper mereka perlu makanan jadi kalau ada yang terlalu strict tarik kirim ke jurnal lain saya kan pernah melakukan kebetulan jurnal UGM karena ini awalnya kenapa? karena naskah saya memang saya upload ke reprint draftnya sebelum saya submit terus saya submit ke jurnal UGM itu kemudian di detect or mitin atau mitinnya juga itu dibeli dan ditutup cuma ini Pak cuma rusak kan pasti ketahuan dong kalau double yang aneh doublenya cuma 60% miripnya terus saya dikontak oleh pengelola jurnal Pak kalau saya saya gak paham ya tuh tdn itu mestinya 100% gak mungkin yang saya ikut ke situ ya itu kok kenapa kok deteksi hanya 60% pastinya 100% kan gitu jadi sekarang gimana saya tunjukkan bukti-bukti bahwa preprinting jadi mengirimkan makalah sebelum terbit sah gak ada masalah kenapa? karena itu masih punya saya belum saya serahin ke situ saya belum ternyata akan apa-apa ya kan? jadi kalau masih strict tidak mau dan itu harus saya cabut mending ini gak jadi saya kirim terus dia bagaimana Pak mending ke sini aja jadi dia malah ingin diajarin apa sih jadi intinya begini kalau pengelola jurnal ya jangan apa-apa dihakunya saya lu belum diserahin kok jadi penelitian jangan takut-takut gitu anda itu takut tapi tidak ya tidak beralasan kuping ya ini juga di mitos kuping itu kan ide kita belum jadi makalah sudah dipakai orang lain gitu ya kan? nah kalau saya ide saya dipakai orang lain ya malah saya benar saya hubungi orangnya mas boleh gak saya ngimbrung gitu jadi masalah persaingan nah kalau ini memang bukan lulusan saya dan bukan lulusan enggak dunia publik dunia penelitian itu masalah yang pertama nah itu yang salah tapi saya juga tidak punya kuasa untuk mengubah itu itu sama persaingan global kompetitiveness itu tidak harus jadi yang pertama ya jadi kita bersama-sama harus mengganti makhluk itu jadi kalau ada ide saya dipakai orang ya saya pingat telepon kira-kira yang enggak ada kerjanya mana ya itu yang saya kerjain tapi anda harus 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 ini apa ber anda dapat ide itu dari blog saya gitu berlisga sedikit gitu ya kemudian ngeblok itu justlah salah sangat berharga terutama bagi yang belum biasa nulis ya kita itu kan suka bingung mau nulis apa ya kalau sudah sering ngeblok nanti sedikit-sedikit ditulis kunjung-unjungnya nulis enggak bisa sedikit gitu jadi ngeblok itu sedikit-sedikit ditulis kelapangan diceritain interview ibu-ibu diceritain sebenarnya apa uniknya apa terus jadi portofolio tulisan anda menjadi terlalu menulis ujung-ujungnya mau tulis sendiri jadi enggak bisa kenapa karena semuanya jadi bisa ditulis gitu ya saya pelaku jadi saya bisa 5 menit lagi ya difficult enggak sulit juga sebenarnya nge-tik anda itu kalau punya aplikasi punya handphone install aplikasi mendium.com atau wordpress anda bisa blogging langsung dari handphone ya jadi enggak bisa pakai macam-macam no leadership kata siapa pasti ada yang baca kalau dipromosikan ya kemudian nih real scientist jadi sebenarnya learn more and share even more good public link jadi kurang lebih seperti itu pesan saya jadi mulai sekarang anda harus blogging cerita yang saya mau mencari ini claim bahwa itu ide anda harus di claim jadi yang namanya hak cipta itu terakhir dari saya hak cipta itu adalah first to declare bukan first to file bukan di daftar datangkan ke kemen saya punya sertifikat enggak usah yang penting pertama anda claim itu punya anda sampai ada orang yang membantah gitu jadi banyak mitos yang sekarang ini diturunkan mitos itu ya kan jadi mulai sekarang berpikirlah terbuka apa namanya jangan menilai orang dari makalahnya saja dari hak indeksnya tapi ya makalahnya dibaca betul kelakuannya di luar dilihat gitu ya dia nulis gimana jadi pikiran kita menjadi lebih luas dan lebih luas untuk orang terima kasih nama saya Erwin saya bukan dokter saya orang biologi fokus saya di air tanah biologi kualitas air jadi mungkin suatu saat bisa bekerja sama dengan itu jadi kepada sekalian terima kasih terima kasih kita masih ada waktu 5 menit saya tahu kita sudah sebenarnya bertanya kita sudah terakhir mungkin diskusi dengan mas Erwin ada yang menanya satu dua kalau 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 kita memang jadi dunia pendidikan saya disitu memang mencabut orang dari antarnya yang sebetulnya banyak masyarakat tapi ya memang berarti kan ini misal tidak salah maksud saya terus apa yang dibawah nanti itu tidak-zidak mau menuju ke arah yang lebih lebih baik atau lebih buruk maksud saya dia bilang merdeka artinya dalam konsep tertentu merdeka itu artinya apa saja yang saya mau saya tulis nah tinggal tugas-tugas saya tadi memberi rangka ini tugasmu terus ini tulis lain sebenarnya kemerdekaan kebanyakan masa menganggap assignment itu suatu bukan kemerdekaan sulit hidup baru kalau saya memang ini saya agak agak steril kebetulan saya itu dari dunia apa ya politik dunia yang ada di Senayan Jakarta agak steril tapi kalau saya melihatnya yang penting begini akan selalu ada jalan tenang jadi begitu Anda ingin kesana ingin merdeka terus ada administrasi yang memikat kita harus yakin bahwa administrasi itu bukan gini antara yang bebas dengan yang tidak bebas pasti lebih banyak yang bebas nah yang administrasi itu pasti bisa tidak kita penuhi sesuai yang diminta administrasi sambil itu dilakukan ya kita ke arah yang ini ke yang lebih bebas tadi dengan cara yang tadi sambil kesana kita melakukan kelas sambil kesitu kita melakukan itu menolong saya jadi kita mau menawan siapa kita lebih baik kita ambil jalan tengah selalu akan ada jalan tengah jadi maksud saya para mahasiswa ini kan terbibu dengan artis hati sehingga sebenarnya mahasiswa ini sudah mengajak bahwa kalau saranku ada merdeka dan jalur merdeka itu sudah ada ke arah media-media jadi tidak cuma sekarang bersennya itu yang membuat makas tadi kalau tidak tidak berduk makanya ini maksud saya kemerdekaan ini harus kita asosiasasikan sebagai kemerdekaan untuk berinopasi menulis iya jadi memang pelatihan menjadi pembimbing kalau saya itu perlu jadi pembimbing itu jangan banyak melarang gimana caranya itu jangan banyak melarang ada tanya saya tanya mas itu pernah di twitter itu ngasih tugas terimakasih bukan kemerdekaan agar mas itu dikir posting notes nya dikir 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 apa sih manfaatnya mas itu posting tulisan kekir dikir 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 apapun itu kalau saya lebih kekir kreativitas jadi pada saat saya menyampaikan sesuatu bisa saja yang diterima itu beba bagaimana kita tahunya beba kita lihat tetapannya dan catatan itu dimana-mana kalau nulis pasti males dimana kalau diganti gambar saya bebaskan mereka dan tolong di posting supaya apa saya bisa lihat orang lain bisa lihat dan kalau misalnya ada gravitasi ada apa itu ada yang ditunjukkan itu yang penting proses belajar mengajar kita kalau masih banyak manual ditunjukkan masa setiap penggunaan foto tidak tapi itu yang bisa kita lakukan jadi lebih ke kreativitas terus ke inisiatif supaya mereka tidak matuk sambil saya kasih gorengan juga oke mas ada kita kalau enggak applause untuk mas ini kali kedua kita mengenai filosofi dasar mengenai pentingnya kita sebagai penghormat di dunia agar penting untuk sharing dengan berbagai masalah tentunya tadi tipsnya saya kira menarik rekam bahkan wawancara di podcast kan ini saya kira tips-tips yang menarik blocking itu mulai dari awal terus yang sedikit lama-lama banyak saya kira pesan penting terima kasih terima kasih sekali lagi duing semua pasti kita berkata itu ya ini yang bagian terakhir bagian terakhir saya ngajak teman-teman yang kemarin kita berhati diskusi terakhir Terima kasih.